Halo assalamualaikum teman-teman Oke di depan saya kali ini ada sebuah KWH meter ya dengan kasus seperti ini nah ini berbunyi ya KWH nya berbunyi suara coklok gitu kemudian tampil di LCD ada tulisan daya lebih dan tampil di LCD ada gambar seperti gambar gunting ya di samping tulisan KWH nah tulisan DY lebih gitu ya ini berarti KWH ini kelebihan beban ya atau beban di dalam pemakan itu melebihi daya yang terpasang nah KWH ini dayanya 450 volt ampere karena kelebihan beban sehingga dia putus secara otomatis oleh sistem ya Nah di sini MCB nya tidak turun teman-teman jadi MCB nya tidak trip tetapi sistem secara otomatis memutus aliran arus listrik apabila terjadi overload atau kelebihan beban ya ini dikarenakan ada sistem ya atau settingan kode-kode tertentu yang dimasukkan ke dalam KWH meter ini agar membatasi arus listrik yang masuk hanya maksimal 2 ampere sesuai daya yang diajukan oleh konsumen ke PLN Nah kalau teman-teman mengalami hal seperti ini langkah yang pertama kita lakukan adalah kita turunkan dulu MCB di KWH meter ya lalu kita tunggu agar sistem di KWH meter ini kembali normal atau arus listrik kembali terhubung ya dimana disini menggunakan sistem sistem relay relay-nya terputus apabila overload dan dia butuh waktu beberapa menit untuk tersambung kembali gitu teman-teman jadi butuh waktu beberapa menit ya dan MCB yang diturunkan ini dengan tujuan agar ketika KWH meter ini kembali normal tidak ada beban ya artinya biar tidak tidak ada beban terlebih lebih dahulu Oke kita tunggu dan ini sudah normal ya kalau sudah terhubung kembali kita baru hidupkan MCB nya ya Nah seperti ini lalu kita tes pemakaian listrik di tempat kita sebenarnya kebutuhannya berapa kita pakai kode 44 lalu tekan enter nah alat listrik di rumah kita hidupkan semua ya untuk mendeteksi kebutuhannya berapa kita tekan 44 lalu tekan enter nah disini ada tampil angka 5,06 ya 4,16 sampai 5,06 artinya kebutuhan listriknya sudah melebihi daya yang terpasang ya ini kan MCB nya 2 ampere atau 450 volt ampere gitu ya tapi kita butuh pemakaian yang di dalam maksudnya eh 5 ampere ya atau mendekati 6 ampere mendekati 1300 volt ampere artinya kita kebutuhan daya yang terpasang seharusnya 6 ampere atau 1300 sedangkan ini adalah 450 volt ampere jadi solusinya adalah penambahan daya ya teman-teman Hai nah MCB yang terpasang 2 ampere tapi kenapa tidak turun karena ada sistem overload ya sistem overload atau sistem otomatis yang mendeteksi atau mengkontrol secara digital jadi dimasukkan ke dalam sistem kwh ini untuk membatasi arus listrik sesuai dengan MCB yang terpasang namanya power limit atau kode overload ya dimasukkan saat setting awal ketika pemasangan kwh meter gitu teman-teman oke jadi demikian untuk video singkat dan konten ringan pada hari ini semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua terima kasih sampai ketemu lagi dan salam satu setrum ya 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 ya